Maka kenapa saya sampaikan bahwa saya tidak pernah minta jabatan dan termasuk maju sebagai calon gubernur Jakarta ini karena amanah yang diberikan kepada saya dari Ibu Meka dan Partai. Karena ini untuk juga memberikan pelajaran bagi siapapun. Bahwa jangan menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Itu buat saya penting. Karena dalam politik yang praktis, kejadian untuk menghalalkan segala cara itu dominan. Karena saya meyakini jabatan yang diperoleh karena melukai sesuatu itu, ya hukum alam itu kan reaksi-reaksi itu selalu ada. Saya termasuk yang kemudian mendapatkan apresiasi karena mungkin saya tampil apa adanya. Saya juga orang yang gak mau melakukan sesuatu atau menjanjikan yang tidak bisa saya penuh. Saya gak mau. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Pak Pram, banyak orang yang, tadi Pak Pram sebut bilang soalnya, gak pernah minta jabatan. Tapi banyak orang yang gila kuasa sehingga mereka akan merebut jabatan sebagaimana caranya pun gitu ya. Dari Pak Pram sendiri ya, saya penasaran sih, apa sih arti kuasa sendiri menurut Pak Pram? Dan kenapa ketika kita sebagai manusia tidak mengejar jabatan, tapi justru jabatan itu akan diberikan kepada kita? Jadi yang namanya garis tangan atau destiny atau dignity itu sebenarnya orang sudah punya sendiri-sendiri. Oke. Bahwa kemudian ada orang yang harus mengejar itu dengan berbagai upaya menggunakan berbagai cara untuk meraih itu ada. Tapi ada orang yang kemudian yang memang secara inherent dalam dirinya itu memang sudah punya bakat untuk itu yang tidak bisa di... Maka kenapa saya sampaikan bahwa saya tidak pernah minta jabatan dan termasuk maju sebagai calon gubernur Jakarta ini karena amanah yang diberikan kepada saya dari Ibu Meka dan Partai. Karena ini untuk juga memberikan pelajaran bagi siapapun. Terutama bagi generasi muda, bahwa jangan menghalalkan segala cara untuk meraih jabatan. Itu buat saya penting. Karena dalam politik yang praktis, kejadian untuk menghalalkan segala cara itu dominan. Dan seringkali kalau kita lihat pertarungan di Bilkada misalnya, seperti ya saya... Saya di awal kan sudah mengatakan, saya satu, saya nggak mau pakai politik agama. Saya nggak mau pakai politik identitas. Saya juga nggak mau kemudian politiknya tidak riang gembira. Termasuk pemilihan saya, Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan. Itu juga dengan kesadaran penuh bahwa politik riang gembira di Jakarta itu perlu dimunculkan. Karena kita punya pengalaman pada waktu Bilkub Jakarta yang lalu, yang akhirnya terbelah, tarik-menarik, dan sampai begitu dasyat. Sekarang pun lukanya masih ada. Makanya saya nggak mau dan saya melakukan dengan kesadaran sepenuhnya, politik riang gembira itu dilakukan. Jadi ketika ada mungkin kesempatan ya untuk mendapatkan jabatan tersebut, kita sebisa mungkin, sebijak mungkin, jangan sampai malah membuat luka. Karena saya meyakini jabatan yang diperoleh karena melukai sesuatu itu, ya hukum alam itu kan reaksi-reaksi itu selalu ada. Ya saya tidak mau prejudis terhadap hal itu. Tetapi selalu ada. Dan saya menganggap bahwa kalau kemudian kita melakukan, mendapatkan sesuatu karena ketulusan, karena juga kesuguhan kita, karena kita memberikan hati untuk itu, saya yakin juga ini akan dampaknya ke kita sendiri. Betul. Maka ketika saya turun, saya sadar sepenuhnya yang awalnya, karena saya tidak pernah mempersiapkan diri, orang nggak kenal saya. Sama sekali nggak kenal saya. Tetapi karena saya turun dengan hati, menyapa, mendengarkan, mencatat, dan memperhatikan wajah-wajah mereka. Sekarang ketika saya sudah mulai dikenal, itu efek dampaknya saya rasakan secara langsung juga berbeda. Maka ketika debat misalnya, saya termasuk yang kemudian mendapatkan apresiasi, karena mungkin saya tampil apa adanya. Saya juga orang yang nggak mau melakukan sesuatu, atau menjanjikan yang tidak bisa saya penuhi. Saya nggak mau. Saya jadi penasaran sih, ketika Bapak tadi bilang mencatat, di catatan itu untuk hari ini saja, atau sudah dari kemarin, kumpulan dari kemarin? Yang setiap hari saya mencatat. Hari ini kebetulan ini baru karena mau ketemu Daniel, jadi masih baru. Aduh, masih kosong. Masih kosong. Tetapi biasanya kalau kemudian sampai malam pasti penuh. Oke. Dan saya catat semua yang saya anggap perlu saya ingat kembali, biasanya setelah itu saya buat resume-nya. Wah, andaikan ada gitu. Saya penasaran sih, kayak catatan-catatannya seperti apa gitu, yang udah dicatat gitu Pak. Ya, lebih banyak misalnya begini. Hal-hal yang menyentuh saya, kenapa kemudian peristiwa di rumah susun tanah tinggi, waktu saya di Cideng, di Tambura, Taman Sari, itu begitu melekat dalam diri saya, karena betul-betul hal yang tidak pernah saya bayangkan. Wah. Bahkan, ada satu tempat saya enggak sebutin, karena kalau saya sebutkan, yang sanitasinya enggak ada. Dan orang ke belakang masih menggunakan tempat yang, itu ada di Jakarta. Sehingga itulah yang kemudian betul-betul membekas yang sebelumnya. Saya udahlah, ya maju-maju aja sebagai, sekarang enggak. Saya bergabung banget untuk itu. Dari yang dulu orang menganggap, bahwa udahlah Pramono Anung itu kan udah jadi pejabat tinggi terlalu lama. Masa mau sih dia turun gunung? Enggak, ini bukan turun gunung, ini naik gunung. Dan untuk itu harus ada upaya dari saya pribadi yang keras. Termasuk di dalam tim saya, awalnya agak raku-raku benar enggak, benar enggak. Begitu saya pimpin dan saya selalu optimis, begitu saya juga selalu membangun spirit kebersamaan. Sekarang beda. Sekarang beda banget. Apalagi setelah berjalan satu setengah bulan, respon publik yang luar biasa, orang juga memberikan apresi. Beda banget. Sekarang semangatnya tambah-tambah. Dulu bahkan orang terdekat saya yang paling dekat aja, pakai bahasa lulu. Kok lu optimis banget? Saya bilang sama dia, kalau gue enggak optimis gimana mau memimpin pasukan yang begini? Maju aja udah enggak optimis. Oh harus optimis. Coba Daniel, dari 0% loh saya maju. Iya. Tiba-tiba ada gitu. Dan itulah yang kemudian, ya saya bersyukur lah. Saya dibantu oleh teman-teman yang memang secara sungguh-sungguh mau membantu saya. Ketika ngelihat Jakarta selama satu setengah bulan ini, sepertinya harus benahin Jakarta itu mulai dari mana Pak? Kayaknya banyak banget problemnya. Jadi saya tinggal di Jakarta sebenarnya sejak tahun 90 lah. Hampir 35 tahun. Saya udah di Jakarta. Dulu memotret Jakarta hanya dari etalase permukaan. Betul. Tidak tahu apa yang di dalam. 25 tahun pembuat kebijakan juga memotret dari, termasuk purpose tentang aglomerasi Jakarta ini saya yang menyiapkan pada waktu itu. Termasuk tentang MRT, LRT, busway, dan sebagainya. Saya terlibat secara langsung. Nah ketika sudah turun melihat persoalannya ternyata beda banget. Persoalan disparitas masyarakat yang memang di bawah itu, enggak lagi ngomongin yang gede-gede, yang dibutuhkan mereka kartu Jakarta pintar, kartu Jakarta sehat, kartu lancia, jumantik-jumantik itu yang ngejar-ngejar nyamuk, dasar wisma. yang kecil-kecil, tetapi menjadi kebutuhan dasar mereka, termasuk guru honorer, yang mereka hanya mendapatkan 2 juta setiap bulan. Padahal UMR di Jakarta itu 5 juta. Sehingga dengan demikian, ketika debat kemarin, saya sampaikan kalau saya dapat amanah, itu yang dirubah pertama kali. Termasuk peristiwa Kampung Bayam, yang sebenarnya simpel. Tapi salah satu faktor yang membuat mereka enggak terselesaikan itu kadang-kadang ego pemimpin kita itu terlalu tinggi. Karena itu tinggalannya Mas Hanis, Gubernur berikutnya enggak mau menyelesaikan. Atau tinggalannya Pak Ahok, Gubernur berikutnya tidak mau melanjutkan. Kalau saya, karena enggak punya beban, apa yang baik dari Pak Hanis, Pak Ahok, Bang Foke, Bang Yos, pasti saya lanjutkan. Termasuk urusan yang contoh paling ekstrim lah. Kali jodoh. Dulu kali jodoh dari remang-remang, diperbaiki Pak Ahok, menjadi ruang terbuka publik yang ramah anak, dan baik sekali. Tapi begitu berganti pemimpin, karena peninggalannya Pak Ahok tidak dilanjutkan. Demikian juga dengan Mas Hanis. Jis apapun ya, Jis ini kan bisa menjadi landmark baru. Kalau saya dapat amanah ini, yang saya akan konsentrasi penuh adalah bagaimana membuat transportasi ke Jis itu gampang. Sehingga LRT, KRL, atau apapun lah, MRT, begitu mentok, diancol, sekarang kan ke kiri kemarin, harusnya ke kanan dong. Lewat bawah Jis, kemudian sampai dengan Tanjung Priu. Dan ini kan trayek padat, pasti padat. Dan pasti menguntungkan. Dan tapi bagi Jis sendiri akan menjadi apa? Itu seperti kita kalau pergi ke stadiumnya MU, Old Trafford, atau ke Chelsea. Selalu di bawahnya kan ada transportasi publik yang bagus. Maka saya membayangkan nanti ada MRT, ada LRT, ada juga KRL. Dan itu betul-betul Jisnya menjadi legasinya Mas Anies, simbol baru. Betul. Bahkan di sana kita buat tempat yang bisa semua orang datang setiap waktu untuk membeli merchandise, yang hot, dan sebagainya. Ya, Pak Pram, terima kasih banyak. Daniel, terima kasih. Saya baru tahu kalau kita berdua punya lesung bibit yang sama. Aduh, perhatiin aja Pak. Pak, ini setiap tetangga yang ada di sini saya selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oleh-oleh. Souvenir. Ini bentuknya rumah ya, jadi ini bisa dipasang di rumah Bapak di Cipete ya. Nanti saya pasang ya. Terima kasih. Ya, tolong. Kita berharap banget dari rumah ini, ini menjadi sebuah simbol, dimana Bapak adalah terang, yang tadi saya sempat ngomongin juga. Dan terang ini bisa menerangi rumah-rumah sekitar Bapak juga. Tetangga-tetangga Bapak lah. Kayak gitu. So, terima kasih banyak Pak Pram. Terima kasih, terima kasih. Sukses. Amin, amin, amin. Untuk pilkadanya. Dan again, mudah-mudahan semua tetangga-tetangga kita bisa belajar dari kesuksesan dan juga leadership skill yang dibangun oleh Pak Pram sendiri. Dan ya, kita udah dengerin juga visi-misinya juga. Dan ya, kita akan ketemu lagi dengan tetangga kita yang tidak kalah hebatnya minggu depan. Tetangga saling menyanggah, bukan menyanggah. Bye, thank you. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax